Sementara itu dalam BAP kasus korupsi proyek IKTP yang beredar disebutkan Partai Golkar menerima aliran dana proyek tersebut. Namun saksi kasus IKTP Setia Novanto membantah tuduhan adanya aliran dana yang diterima Partai Golkar. Berikut wawancara eksklusif Arya Sinulingga dengan saksi kasus IKTP Setia Novanto. Ini Pak ya, jadi clear sekali bahwa tidak ada pertemuan antara Bapak dengan Anas dan Najarudin untuk membahas IKTP ya. Ini tangan saya udah begini nih. Gak pernah ada. Oke Pak, nah ini kemudian Pak ini lagi. Memang yang kami baca di dakwaan yang dilempar ke publik itu ya, tapi kita gak tahu apakah itu benar atau gak benar, kita gak tahu. Kita akan tahu pada persidangan pertama nanti. Di situ memang dikatakan bahwa Bapak akan, sementara ada yang udah mendapatkan. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Memang benar bahwa anggota DPR yang mendapatkan itu memang benar-benar ada gitu atau bagaimana? Ya ini perlu diklarifikasi, validasi aja ya. Oke. Dan ini harus dilihat betul-betul. Nanti kan masing-masing akan menghadapi sidang. Ya. Pasti juga terdakwa juga menghadapi sidang. Ya. Nanti tempat-tempat itu ada terlihat. Ya. Apakah memang benar menerima atau tidak. Tapi kalau tidak kan kasihan juga ya. Betul. Ya sangat memprihatinkan. Ya mudah-mudahan lah. Ya ini kita sesama anggota DPR tentu apapun saya sangat prihatin sekali lah. Mudah-mudahan warganya tabah, anak-anaknya tabah. Sama, anak saya, warga saya, istri saya ya mudah-mudahan selalu tabah. Bapak itu mendapatnya akan. Ya akan mendapatkan. Sementara kalau tokoh-tokoh lain disebutkan sudah diberikan. Berapa pertemuan, dua kali pertemuan, ada berapa kali pertemuan, ada satu kali pertemuan. Itu diberikan uang. Sementara kalau ke Bapak disebut akan. Nah ini kayaknya ruang bagi Pak Setnov untuk mempertahankan bahwa Bapak memang tidak ini gitu. Ada ruang yang lain gitu. Ya saya sudah tegaskan dari tadi bahwa saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari IKTP. Oke. Partai Golkar tidak pernah menerima uang dari IKTP. Itu saya jamin. Oke.